Teguran yang dilakukan Satgas COVID-19 Sorong lantaran SMP Don Bosco menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas ruang belajar mencapai 100%. Padahal sesuai aturan dalam satu ruang belajar hanya boleh diisi 50% dari jumlah siswa yang ada. Surat teguran keras ini langsung diserahkan ke pihak sekolah dan mereka diminta untuk mentaati aturan yang ada dalam rangka menekan laju penyebaran COVID-19. Sementara itu SMP Negeri 2 dan 1 Kota Sorong juga melanggar protokol kesehatan karena petugas menemukan masih ada siswa yang mengabaikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker yang tidak sesuai standar kesehatan. Terkait keresahan anak mereka yang bersekolah tatap muka tidak sesuai kapasitas, kami kekonsidikan beberapa sekolah menengah pertama. Ada salah satu contoh SMP Don Bosco yang memperlukan kehadiran 100% sehingga kami tadi menghimbau kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan untuk lebih memperhatikan jumlah kehadiran siswa di kelas masing-masing. Terima kasih telah menonton!